Masuknya Islam ke India adalah hasil dari berbagai faktor sejarah yang kompleks. Islam pertama kali masuk ke wilayah India melalui perdagangan, terutama melalui jalur perdagangan dengan Arab dan Persia. Namun, peran yang lebih signifikan dalam penyebaran agama Islam di India adalah melalui invasi militer oleh tentara Muslim dari abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, pasukan Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim menyerbu wilayah Sindah sekarang bagian dari Pakistan dan membawa Islam ke wilayah tersebut. Selanjutnya, invasi-invasi Turki dan Persia pada abad-abad berikutnya. Seperti yang dilakukan oleh Mahmud dari Ghazini dan Muhammad Jhuri membawa Islam lebih jauh ke dalam subkontinen India. Selama periode ini, banyak wilayah di India menjadi bagian dari kekaisaran Islam seperti kekaisaran Dilhi dan kekaisaran Mughal. Para penguasa Muslim ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di India dengan membangun masjid, madrasah, dan merayakan festival-festival Islam yang memengaruhi budaya setempat. Selain invasi militer, perdagangan juga terus menjadi faktor penting dalam penyebaran Islam di India. Pedagang Muslim dari berbagai belahan dunia berperan dalam memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat India melalui interaksi perdagangan secara keseluruhan. Masuknya Islam ke India merupakan hasil dari campuran faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks selama berabat hebat dan proses ini terus berlanjut dengan interaksi antar budaya yang terus berlangsung.